Sejumlah akademisi hukum di Kalimantan Selatan mengapresiasi keputusan hakim dalam menjatuhkan fonis kepada para terdakwa di kasus pembunuhan berencana, Brigadir Yosua. Selain mengembalikan kepercayaan publik pada penegakan hukum, juga diyakini akan memicu hadirnya Justice Kolaborator dalam kasus lain berani bermunculan. Putusan fonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada barada Richard Eliezer menjadi perhatian banyak pihak termasuk penggiat hukum di Kalimantan Selatan. Pakar hukum yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Abdul Halim Shahab, mengapresiasi para hakim yang menangani kasus pembunuhan berencana, Brigadir Yosua, juga LPSK. Pengakuan atas status Justice Kolaborator yang disandang Eliezer dinilai akan mampu menggugah keinginan masyarakat untuk berani membela kebenaran. Bahkan meski menghadapi arogansi kekuasaan yang melanggar aturan. Ia menilai tak menutup kemungkinan akan muncul jisi lainnya, termasuk dalam kasus-kasus yang berada di Kalimantan Selatan. Ia artinya masyarakat jangan ragu-ragu untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan, karena dia akan dilindungi oleh undang-undang. Kalau masyarakat menemukan, jangan ragu, jangan takut, karena ada lembaga LPSK yang siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebelumnya, pemerhati hukum acara pidana Universitas Lambu Mangkurat Sofian Angga Fahlani juga memberi apresiasi kepada para hakim. Usai menyaksikan putusan vonis hukuman mati yang diberikan pada Ferdi Sambo, Senin lalu, seolah angin segar akan kepercayaan publik pada penegakan hukum kembali tumbuh. Kepercayaan publik kembali, artinya selama ini publik menilai dalam kasus Sambo sentimen-sentimen negatif terhadap penegakan hukum, itu dalam titik rendah. Tapi ketika hakim pada hari ini memutus Sambo dengan putusan, lebih apa yang diberikan oleh jasa, maka tingkat kepercayaan publik kembali meningkatkan kembali. Di satu sisi ini jadi momentum juga untuk meningkatkan lagi penyakitan bagi penduduk. Lebih lanjut, kini masyarakat dihimbau terus mengawal putusan sidang sebab babak selanjutnya penanganan kasus pembunuhan berencana Yosua ini justru baru dimulai dan belum berakhir.